Hai hai gengs ini mama mau belanja rambut ceku gini banget jadi mau belanja ini hari Sabtu dan kemarin itu udah keos banget gara-gara sih Corona jadi ini hari Sabtu jam ini tuh jam 11 kurang 20 jadi 10.40 nih ini jam 10.40 semoga mama masih dapat something tak apalah gitu kan karena mama juga bukan orang yang panik seperti yang lain mama enggak ada enggak ada nyetok yang macem-macem yang penting yang terpenting terakhir itu kita udah kayak sensor udah ada beras udah aman pastinya telur lah ya istilahnya kalau masih dapat telur karena ada temen di Vienna telur pun ludas setelahnya kalau ada telur ada ada beras cukup lah kita makan telur ceplok pakai nasi gitu kalau memang Austria bakalan di lockdown gitu jadi dimana-mana orang panik 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 tisu toilet itu menjadi barang yang langka saat ini tapi si abang Herman gitu tapi si abang tuh gagal paham kenapa orang-orang panik dan malah nyerbu tisu toilet ya aku bilang bayangkan aja kalau sampai di lockdown dan bener-bener nggak ada supermarket yang buka kalau keputusan pemerintah sekarang ini sih emm toko-toko yang tidak perlu bakalan close tapi seperti apotek terus supermarket dan bank itu tetap buka hanya saja aku bilang ya bagaimana kalau bener-bener udah kita ini udah masuk ke level kita udah masuk ke level yang keempat dari enam level jadi tuh macam-macam apa ya level keamanan pokoknya namanya itu warning level atau apa ya yang pasti namanya sih Heidstufe bahasa Jermannya sih Heidstufe kita udah di nomor yang keempat sih Heidstufe Numa via sementara sih Heidstufe di sini ada enam jadi kita udah mendekati maksimal gitu kan maksimum Nah makanya orang-orang pada takut dong bagaimana kalau pas mereka ke toilet dan tidak ada tisu toilet atau kehabisan tisu toilet terus bagaimana membersihkan yang dibawah sana gitu kan dan abang tuh malah ketawa terus bilang gini ya ada aduh kan ada air kata si abang kan bisa cebok pakai air kamu tuh takut banget sih kehabisan tisu toilet malah katanya kakak begitu dong dibilang eh kamu yang sedari orang udah biasa cebok-cebok masa ketakutan habis tisu toilet ih bener juga ya kan jadi pikirku ini yang lebih ke Indonesia makin ke sini malah si abang gitu loh si abang nggak nggak takut sama sekali kehabisan tisu toilet karena tuh bisa cebok kata dia aduh yaudahlah mungkin Mama bisa nge-filming kalau manusia tidak membludak ya bakalan Mama usahakan filming dan kemarin udah banyak yang kirimin foto ke Mama teman-teman yang ada di Austria ini yang dimana-mana tuh pada kosong semua kosong ini tuh macam film zombie tau nggak sih gengs semua takut semua mau berdiam di rumah padahal baru awal-awal bulan Februari kemarin aku sama abang nggak sengaja nemu di Netflix atau di Prime gitu filmnya Brad Pitt yang World War Z itu kami nonton dan setelah nonton film itu aku sama abang tuh sempat ngomong gini Bagaimana kalau di jaman now yang seperti ini kejadian gitu ya terus yang abang tuh bilang nggak mungkin lah terus kejadian dong yang beneran memang itu zombie jadi zombie ya ya ini kita juga rata-rata sembunyi di rumah karena takut dan orang-orang tuh panik nyetok ini nyetok itu tuh sampai tisu toilet satu orang bisa beli langsung lima box yang gede-gede gitu gengs yang satu satu plastik satu box itu isi 10 bayangkan gila ini mulai hari Senin sekolah tutup sampai pertengahan April dan ya sampai sekarang sih selebaran yang didapat itu supermarket tetap buka tapi kita nggak tahu ya kan kalau memang kalau memang keadaannya makin parah mungkin bakal ter-lockdown seperti Itali sementara dari Itali ke sini atau tempat kita ini kota kita ini ya dari sini ke Itali perbatasan ya perbatasan itu empat jam udah nyampe jadi bayangkan kalian itu makanya yang takut jadi dimana-mana udah militer tentara-tentara polisi-polisi udah dimana-mana di setiap jalan juga udah banyak polisi terutama di bagian perbatasan jadi udah nggak ada udah udah nggak ada yang boleh masuk ke Austria yang dari luar terus untuk warga negara Austria yang lagi liburan tadi mana juga dimohon cepat comeback ke rumah pulang diminta pulang terus yang turis-turis yang dari sini ya kalau bisa secepatnya turis-turis yang disini kalau bisa secepatnya meninggalkan Austria pokoknya turis-turis yang termasuk dari zona zona bahaya itu ya ya udahlah ini kaos mendunia nggak cuma di Asia sampai ke benua Australia sampai ke benua Eropa benua Amerika semua dimana-mana ini kaos dan panik udah semoga mama dapat something doakan gengs doakan let's go oke di SPM pertama semua masih normal sih ya di kampung kita hari Sabtu ini no panic tuh masih bobo masih banyak kita beli anggur kali ya buat kidos tuh kita beli anggur buat kidos disini masih normal gengs puji Tuhan mama bakalan dapat apa yang mama cari ini roti-roti juga tuh masih banyak no panic memang jangan panik nggak ada gunanya mau panik-panik mah kita cari krapfen lagi ini kesukaannya kidos tas belanja mama tas belanja kesayangan sekarang kita lihat bagian daging nah mungkin daging yang yang ini ya yang yang berkurang ini enak cuy kita bikin mie ayam kalau mau beli pakcoy oke yang ludes daging sih daging-daging ente daging habis tapi sapi masih banyak tapi kurasa ntar sore ini udah ente deh bakalan ludes juga oke bagian ham ham juga lumayan habis tuh berbox-box oke fix tisu toilet nggak ada sama sekali tisu basah buat baby juga nggak ada aduh orang-orang ini bener-bener pada ketakutan nggak bisa ngebersihin yang dibawah sana karena aduh tisu toilet berberente ini fenomenal sih belum pernah ngalamin kayak gini sebelumnya susu masih banyak telur juga lumayan tuh dan ada temen di Belanda nggak dapet tepung sama sekali disini masih banyak tepung dan gula mesti aman lah terkendali cuma tisu toilet yang nggak ada tapi mungkin di supermarket yang lain kita dapet ya semoga makanan-makanan kering tuh mini banyak yang kosong sudah dan botol-botol makanan untuk stok di rumah kayak gitu-gitu juga banyak yang habis terima kasih 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 nah ini mama udah di rumah lagi gengs dan.. dan fix mama enggak kebagian biar satu roll pun tisu toilet bahkan tisu baby untuk si Louis juga enggak ada sama sekali itu tuh seperti seperti ini bakalan bakalan semuanya itu bakalan tertutup sampai berbulan-bulan tau enggak saking takutnya orang-orang ini gitu Oke jadi sekian dulu vlog vlog katastrof mama hari ini dan ya buat yang sudah nyetok mereka heavy banget pastinya ya dan buat kita orang-orang yang tidak panik ini yang buntung nggak kebagian apa-apa Aduh kasihan banget yaudahlah thank you for watching geng see next time bye